Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sembahkan suasana yang ada di sini ada berapa Ustadzana kira-kira sewa kurban yang akan disembeli Ada pun yang ada di halaman SD Mudara Anak Soleh ini ada tujuh ekor kambing dan ada dua ekor sapi di ujung sana Yang insya Allah akan kita sembelih hari ini sebagai kurban kita Dan ini sudah siap untuk kita laksanakan prosesi kurban ini Semua keluarga Besar Mudara Anak Soleh mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak Wali Sentri, Bapak Ibu, kemudian para pusat-pusatga dan seluruh keluarga Besar Mudara Anak Soleh Yang telah menyumbangkan sedikit rezekinya untuk bisa laksanakan salah satu amalan yang ada di Islam Ya tentu benar sekali Untuk amalan Idul Adha ini apa sih Ustadz manfaatnya nanti saat kita ada di akhirat Tandu Ustadz? Ya tentu kurban yang kita laksanakan pada Hari Raya Idul Adha ini akan mengantarkan kita kepada jalan menuju surga Ya sebagai wujud kepedulian kita terhadap sesama manusia di dunia Dan juga kurban-kurban itu tadi yang akan menjadi lahan amal kita Dan akan membimbing kita nanti ke jalan syaratul mustaqim menuju ke surga Semoga amalan ini menjadi amalan kita semua di surga nanti Amin ya Ustadz ya Amin ya Ustadz ya Amin ya Ustadz Siapa yang tahu bagaimana ya niatnya saat menyebeli binatang kurban Bismillah Allah Tunggu terus sekali Jadi harus menyebut nama Ustadz ya Ustadz Oh Ma's Abi Mas Abi Silakan Mas Abi Ada cerita di mana di rumahnya Ada puan Berkeliat Wolijia Sewanbasen Wulikannya di mana Ma's Abi Di masjid Di masjid Mas Abi kemarin dapat waktunya daging kurban nggak? Dapat daging kurban nggak dari masjidnya? Di antel Alhamdulillah kegiatan hari ini kita ada penimbangan untuk daging sapi dan daging kambing Dan ini kita sudah mulai menimbang di mana itu ada daging, tulang, dan jeruan